Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para panitia LKTI tahun 2022, perkenalkan nama saya Tawdi Aditya Saat ini saya sebagai dosen, peneliti, dan sekretaris program studi Pada program studi yang pemerintahan FISIP Universitas Maman Yatangra Beberapa di bawah merupakan user ID dari beberapa media sosial yang saya miliki Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini Perkenalkan saya memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan Yaitu menjubur efektivitas selain satu itu dalam pelayanan perizinan melalui sistem online di kota pantai Saya kutip ayat dari surat Al-Muja Jadilah, ayat 11 Dimana Allah akan mengangkat dirajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian Sistematika pada penulisan artikel kali ini adalah pertama pendahuluan Kedua metode penelitian Ketiga kerangka teori Keempat hasil dan pembahasan Yang terakhir kelima penutup Dan yang terakhir daftar pustaka dan laporan Pada bagian pendahuluan Ijinkan saya menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau badan pemberi layanan untuk melayani kepentingan masyarakat Sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi penyedia layanan Jalenggaran pelayanan publik harus memperhatikan pelaksanaan penyelenggaraan tingkat kekuasaan masyarakat Biaya penyelesaian terkait produk yang dibuat Serta evaluasi kinerja pegawai pada organisasi yang menyediakan layanan Pelayanan perizinan adalah satu bentuk contoh dari sebuah proses Dalam rangka mencari pola terbaik dalam memberikan sebuah pelayanan perizinan Yang akan diberikan kepada masyarakat dalam melakukan perizinan Yang telah diatur dalam standar pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, dan transparan Yang dapat dijangkau untuk setiap kalangan masyarakat dalam pelayanan publik Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelayanan publik Di pemerintah pusat maupun daerah Kegiatan ini diwujudkan melalui strategi kebijakan nasional pengembangan SPBE Yang dicuarkan oleh Kementerian Pendaya Gunangan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE Salah satu contoh layanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Yang adalah surat izin mendirikan penggunaan patuh biasa disebut IMB Pemerintah Kota Tangerang yang saat ini dibimbing oleh Arief R. Bismansah dan Sahruddin Sebagai wali kota dan wakil wali kota yang memiliki visi Terwujudnya kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera Dengan masyarakat yang merahfabur kalimah Sebagai konsep dalam pemerintahan kota Tangerang Kota Tangerang memiliki jargon Tangerang Live Salah satunya yaitu ECT, yaitu kota berbasis elektronik Di mana pelayanan sudah dilakukan dengan cara online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Merupakan refleksi peran pemerintah di setiap daerah Dalam penyelenggaran perizinan online Dimulai secara bertahap, mulai dari awal Permohonan sampai akhir terbit dokumen Atau pemberian surat keterangan izin usaha kepada pemohonan Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pelayanan satu pintu One stop service dalam pelayanan perizinan Melalui sistem online di kota Tangerang Kedua, metode penelitian Metode penelitian pada penelitian kali ini Menggunakan pendekatan kuantitatif Untuk memudahkan meringkas data yang besar Ke data yang lebih mudah diperahami Serta membantu membuat kesimpulan Yang andal berdasarkan data amatan Dengan layanan perizinan online Analisis data menggunakan SPSS Sedangkan unit analisisnya itu Masyarakat kota Tangerang yang sudah melakukan Pembuatan perizinan online di DPM PTSP kota Tangerang Populasi dan sampel sebanyak 78 orang Dimana sampel ini menggunakan sampel jenuh Artinya semua populasi Dijadikan sampel Yaitu masyarakat yang sudah pernah mengajukan Perizinan di kota Tangerang Sedangkan teknik pengumpulan data Itu dilakukan dengan observasi Kemudian pada penelitian layanan Serta angket dan questionnaire Keraka teori yang diajukan dalam penelitian ini Yaitu pertama teori efektivitas sistem informasi Dari Farhiyah dan Vanida Yang mengikuti 6 dimensi Yaitu sistem kualiti, informasi kualiti, servis kualiti, use, user satisfaction, dan net management Sedangkan pelayanan berbasis online Penulis ambil dari sekantri Dimana untuk mengukur pelayanan berbasis online dalam e-government Terkait keringanan penggunaan Dilihat dari personalisasi, navigasi, efisiensi, teknik, task, reliability Isi dalam menampilkan informasi dan citizen support Hipotesis Atau kesimpulan sementara Yaitu terdapat pengaruh yang cukup signifikan Antara efektivitas pelayanan terpadu satu pintu Terhadap pelayanan perizinan online Pada dinas penaman modal Pelayanan terpadu satu pintu di kota Tangerang Karena pemikiran Bisa dilihat Di layar Yaitu efektivitas sistem informasi Apakah mengaruhi pelayanan berbasis online Pembahasan Hasil distribusi questioner Berdasarkan karakteristik responding Yaitu dimana Paling banyak yang menggunakan perizinan online itu Statusnya sudah menikah Karena disimpulkan bahwa Ketika sudah menikah itu Banyak melaksanakan perizinan online Untuk dapat memenuhi kebutuhan Serta pendidikan itu terbanyak SMA Sebanyak 48,7% Sedangkan usia yang dianggap produktif Yaitu usia antara 2-3 sampai 34 tahun Semanjang 43,6% Dan terbanyak Dari karakteristik responding Berdasarkan pekerjaan Yaitu karyawan swasta Yang bisa jadi membantu Segala macam perizinan online Yang ada di Uji validitas dan reliability Dalam penelitian Atau artikel ini Sudah memenuhi dasar-dasar Atau sudah memenuhi Dari ketentuan yang sudah ditetapkan Sedangkan uji korelasi sederhana Terdapat R2 0,484 Yang menunjukkan tingkat cukup tinggi Atau kuat Hubungan antara variable X dengan variable X Dapat diambil kesimpulan Bahwa terdapat pengaruh Yang sementikan antara efektivitas Pelayanan terpadu satu pintu Terhadap pelayanan perizinan online Pada lidas pelayanan modal Dan pelayanan terpadu satu pintu Penutup kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian Maka dapat disimpulkan Hasil uji T Diperoleh dari hasil hipotesis Sebesar 4,816 Lebih besar dari T tabel Yaitu 1,66 Sehingga HO ditolak dan HO ditolak Dan HO ditolak Maka dapat disimpulkan Terdapat pengaruh yang signifikan Antara variable X Yaitu efektivitas sistem informasi Terhadap variable G Yaitu pelayanan perizinan online Berdasarkan hasil uji regresi Sederhana Nilai konstan Sebesar 25,685 Artinya Pelayanan Artinya Jika nilai konsisten Variable pelayanan perizinan Y adalah Sebesar 25,685 Koefisien regresi Variable efektivitas Atau X Sebesar 0,401 Menyatakan bahwa Setiap penambahan 1% Pada nilai Variable efektivitas Memangkan nilai Variable pelayanan perizinan Atau Y Bertambah sebesar 0,401 Dengan Koefisien regresi Bernilai positif Dan dapat dikatakan Bahwa arah efektivitas Variable X Terhadap pelayanan Perizinan variable A Adalah positif Dan hasil uji Derminasi Gimana pengaruh Variable efektivitas Sistem informasi Terhadap Variable pelayanan perizinan online Itu sebesar 23,4% Sedangkan sisanya 76,6% Adalah variable-variable lain Yang memengaruhi Variable pelayanan perizinan online Saran atau rekomendasi Saran dan rekomendasi Dari variable itu Terdapat Beberapa saran Yaitu Ada butir pernyataan Dimana saya merasa Kualitas pelayanan sudah bagus Maka peneliti memberikan saran Terkait kualitas pelayanan perizinan online Misalnya Ada staff khusus Yang dapat mengkonfirmasi Jika ada masyarakat Yang melakukan layanan perizinan Jika terjadi penolakan Atau terverifikasi Mendapatkan izin Pemerintah tidak hanya Mengkonfirmasi melalui email Kan tetapi Bisa menggunakan Teknologi aplikasi lain Seperti Menggunakan media sosial Instagram Facebook Whatsapp Dan telegram Pada variable pelayanan perizinan Y Memiliki nilai yang sangat rendah Pada pernyataan Menampilkan informasi terkini Dan mudah dipahami Masyarakat online Peneliti memberikan saran Agar pemerintah Kota Tangerang Bisa lebih memastikan Waktu perizinan Yang sudah terverifikasi Atau ditolak Karena informasi Yang peneliti dapatkan Pemerintah hanya Mengestimasi Waktu sampai 7 hari kerja Dan diharapkan Pelayanan perizinan Berbasis online Dalam hal Memberikan informasi Lebih up to date Atau terbaru Sehingga Setiap pembaharuan informasi Yang dibuat oleh DPM PTSP Kota Tangerang Kepada masyarakat Membuat masyarakat Lebih sigap Dalam menyiapkan Persyaratan Untuk melakukan Semua jenis Perizinan Sekian Dan terima kasih Hasil Paparan Dari kami Semoga Bisa Memberikan pencerahan Semoga bisa Memberikan Suatu Gairah-gairah Baru Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Tepadu Soto Pintu Dan terima kasih Kepada Seluruh Panitia LKT Tahun 2022 Yang sudah Dapat menyaksikan Video yang saya Dapatkan Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Malah Terima kasih